Hai, selamat datang kembali di YouTube channel Aku Belda Yalmizar, halo Oke, di video kali ini aku mau sharing mengenai kesan aku terhadap FDC Dental Clinic dimana aku pernah menjadi pasien mereka selama kurang lebih 1,5 tahun dengan perawatan BHL ya atau orthodonti jadi ya, seperti biasa, sebelum kita ke videonya jangan lupa buat support channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe thank you pertama disini aku akan jelasin dulu mengenai perjalanan awal aku di FDC Dental Clinic dan aku tahu FDC Dental Clinic itu dari Instagramnya mereka kemudian aku kepoin, kemudian juga aku cari-cari review pasiennya kemudian aku tertarik dan melakukan reservasi dan konsultasi di FDC Dental Clinic itu di pertengahan tahun 2020 nah, di hari konsultasi itu aku diinformasiin mengenai biaya pasang BHL-nya, kemudian juga jenis-jenis BHL-nya apa aja kemudian saran-saran dokternya mau pilih yang mana gitu nah, kemudian juga dilakukan pengecekan gigi aku untuk memutuskan apakah dokternya bisa menangani kasus aku atau enggak gitu nah, kemudian juga di konsultasi itu dokternya menjelaskan sedetail mungkin masalah harga mulai dari harga scaling cabut gigi terus nanti dijelasin kayaknya kamu bakalan cabut giginya segini deh gitu kemudian juga dijelasin mengenai misalnya biaya ganti kawat kemudian biaya ganti bracket kemudian juga dijelasin mengenai biaya kalau misalnya ada alat-alat tambahan misalnya bakal tubnya ditambah 2 atau 4 gitu jadi, untuk hari itu hari konsultasi itu aku mikirnya udah kayak jelek banget gitu loh kayak, ih apaan sih kok dikit-dikit duit, dikit-dikit duit gitu jadi, kayak merasa kayak ih apaan sih gitu kan nah, kemudian setelah konsultasi itu aku dikasih surat rujukan buat ronsennya nah, setelah tau bahwa ronsennya juga enggak dilakukan di FDC itu juga makin negative thinking lah tuh pikirannya ya kan terus, aku dapat surat rujukannya terus pulang gitu nah, disitu aku merasa kok kayak ditakut-takutin kok kayak bakalan banyak pengeluarannya kok bakalan banyak duit yang akan habis setelah pasang behel gitu jadi, enggak cuma tok bayar pemasangan behelnya aja gitu belum lagi biaya untuk kontrolnya setiap bulan gitu nah, setelah konsultasi itu aku enggak langsung ronsen tapi aku mencari informasi dulu ke teman-teman aku yang udah pernah pasang behel apakah benar pengeluaran behel itu sebanyak itu gitu jadi, apakah emang setiap unit yang diputuhkan di behel itu perlu dibayar lagi gitu nah, setelah mencari informasi itu kemudian aku memutuskan untuk ronsen gigi setelah 6 bulan konsultasi gitu jadi, emang cukup lama sih rentang waktu antara aku konsultasi kemudian baru melakukan ronsen gigi ya sekitar 6 bulan karena aku emang perlu mempersiapkan diri aku dulu tentunya kemudian juga sambil mencari-cari informasi apakah ini benar tindakan-tindakan yang dibutuhkan setiap kali pasang behel atau emang tujuannya komersial doang gitu jadi, aku cari informasi sebanyak mungkin kemudian sambil menyiapkan duitnya juga tentunya dan aku juga mikirin nanti ke depannya gimana bayarnya karena setiap bulan harus kontrol dan ada biaya lagi, biaya lagi, dan biaya lagi gitu nah, setelah melakukan proses mencari informasi itu barulah aku melakukan ronsen gigi tapi aku nggak perlu lagi ke FDC karena aku masih simpan surat rujukannya jadi, aku langsung aja ke klinik yang ditunjuk oleh FDC-nya untuk melakukan ronsen gigi nah, setelah aku ronsen gigi, itu kira-kira di bulan November, akhir November 2020 kemudian, barulah seminggu kemudian, di awal Desember itu aku datang lagi nih ke FDC Dental Klinik untuk konsultasi lagi sama dokternya sambil aku bawa hasil ronsen giginya nah, waktu konsultasi itu juga dokternya sama dengan dokter yang awal yang aku datang pertama kali karena kalau bisa, emang harus sama sih ya dokternya karena biar dokternya tahu gitu loh catatan perjalanan konsultasi kita gitu nah, di hari itu juga aku udah menentukan aku pasang behelnya yang mana harganya yang mana gitu kemudian juga aku udah ditentukan dulu sama dokternya bahwa scalingnya dilakukan di hari itu juga jadi, aku scalingnya di awal Desember tahun 2020 nah, setelah itu aku nggak langsung pasang behel juga di hari itu karena ada proses untuk cetak gigi gitu biasanya sih satu minggu setelah scaling atau dua minggu setelah scaling cuman karena di bulan Desember itu aku banyak kegiatan jadi aku minta sama dokternya untuk aku dipasang behelnya nanti aja di tanggal awal Januari 2021 gitu nah, akhirnya jadilah aku pasang behel di awal tahun 2021 tepatnya di tanggal 2 Januari 2021 gitu jadi, setelah menyelewati banyak hal proses yang panjang pertimbangan yang banyak akhirnya pasang behel juga dan aku juga karena proses itu juga aku buat inisiatif buat video konten YouTube ini untuk teman-teman biar mencari informasinya gampang dan nggak kaget kayak aku ketika awal konsultasi bahwa ternyata biaya pasang behel itu banyak dan perintilannya juga banyak biayanya gitu nah, untuk segala proses pasang behel biayanya kemudian tindakan-tindakannya apa aja aku udah bikin videonya jadi, teman-teman bisa langsung tonton aja di playlist aku ya mengenai pengalaman pasang behel gitu nah, disini aku akan ceritain kenapa akhirnya aku pasang behel dan kenapa akhirnya aku memilih FDC dan gimana kesan aku sebagai pasiennya FDC Dental Clinic kenapa akhirnya aku memutuskan untuk pasang behel karena emang dari segi kebutuhan aku emang perlu untuk merapikan gigi aku gitu karena emang udah saatnya dirapikan kemudian juga dari segi informasi yang udah aku cari kesana kemari itu aku menyimpulkan bahwa untuk pasang behel itu emang perlu biaya yang banyak gitu jadi, pikiran negatif aku yang mengarahkan bahwa kok tujuannya komersil ya kok dikit-dikit duit kok dikit-dikit duit ya jadi, itu terpatahkan ketika aku mencari informasi bahwa emang di semua klinik pun sama gitu jadi, apapun tindakannya untuk pasang behel itu ada duitnya gitu mereka copot, hilang, ada duitnya ganti kawar, ada duitnya gitu karena emang gak cuman di FDC di klinik lain pun juga sama halnya gitu makanya akhirnya aku memutuskan oh yaudah, pasang behel aja gitu karena emang kesimpulan dari informasi yang aku dapatkan bahwa emang tujuannya bukan komersil gitu karena emang kebutuhan untuk pasang behel itu sendiri yang emang udah banyak gitu next, kenapa aku memutuskan untuk pasangnya di FDC Dental Clinic karena emang setelah aku mencari review-review teman-teman yang di sosial media yang udah pernah pasang behel di FDC itu banyak progresnya jadi, bukan yang negatif gitu loh review mereka tapi banyaknya yang positif gitu selain itu juga dari segi biaya kalo di FDC itu lebih cukup aja gitu loh budgetnya yang aku siapkan di FDC dibanding dengan klinik lain gitu jadi lebih murah gitu loh di FDC-nya gitu oke next, bagaimana kesan aku terhadap FDC Dental Clinic jadi selama aku menjadi pasien mereka kurang lebih 1,5 tahun dalam perawatan behel atau ortodonti ini aku sangat-sangat merasa puas gitu loh dari segi layanannya contohnya kayak misalnya mau reservasi kontrol itu gampang mau di schedule diadol kontrol juga gampang kemudian juga adminnya menawarkan misalnya diadol kosongnya dokternya kapan gitu jadi dari segi layanan sih aku merasa terbantu banget nah untuk dari segi dokternya itu yang awalnya aku merasa ditakut-takuti sama dokternya berubah total menjadi dokter favorit aku atau maksudnya dokter yang sangat cocok di aku sampai akhirnya itu aku gak sabar gitu loh buat kontrol setiap bulannya buat kontrol setiap bulannya gitu jadi selama 1,5 tahun itu aku kontrol di FDC Alhamdulillah belum ada 1 bulan pun aku skip untuk kontrol gitu saking aku nunggu-nunggunya gitu loh buat kontrol makanya Alhamdulillah dari segi progres juga dari 1,5 tahun pasang bel itu gigi aku udah sejauh ini gitu loh perkembangannya gitu dan ketika aku pindah ini juga aku menjadikan FDC Dental Clinic sebagai standar aku kemudian juga untuk mencari dokter pengganti aku pun aku menjadikan dokter aku sebagai standarnya gitu loh saking aku gak bisa move onnya gitu loh dari FDC Dental Clinic tapi ini disclaimer ya teman-teman ini bukan sponsor tapi bener-bener pure dari review aku sendiri karena banyak dari teman-teman yang nanyain aku via DM FDC itu gimana worth it atau enggak makanya aku berikan review jujur aku ini disini di video ini gitu oke disini ada informasi tambahan dari Scarlet Wetening bahwa mereka baru saja mengeluarkan 4 produk terbaru mereka dari Happy Series namanya disitu ada body shower, body lotion, ada body cream kemudian juga ada body serum gitu nah untuk keempat produk ini gak bisa ya teman-teman pakai serangkaian sekaligus gak bisa jadi ada aturannya nanti aku akan jelasin gitu cuman disini aku baru punya dua yaitu ada body lotionnya dan ada body serumnya gitu yang pertama ada body lotionnya disini dia mengandung glutation plus vitamin E dimana fungsinya untuk mencerahkan dan melembabkan kulit jadi untuk semua body lotionnya Scarlet itu kandungannya sama yang membedakannya hanya wanginya aja jadi teman-teman bisa pilih sesuai selera masing-masing ya nah untuk wanginya teman-teman gak usah khawatir lagi kalau Scarlet itu udah pasti aja wanginya udah enak banget gitu ya kalau aku pribadi sih suka wanginya dan untuk varian ini sih dia lebih unisex ya wanginya jadi bisa dipakai buat cewek, bisa dipakai buat cowok juga next ada body serumnya ini produk mereka yang terbaru dimana yang varian lain belum ada nih body serumnya gitu jadi untuk body serumnya ini dia sebagai booster untuk mencerahkan gitu jadi kalau teman-teman yang untuk fungsinya untuk mencerahkan bisa pakai body serum ini gitu karena dia mengandung hyaline acid untuk melembabkan kemudian juga dia mengandung niacinamide untuk mencerahkan nah kalau untuk teksturnya kalau kita bandingin body lotion itu dia lebih thick atau lebih kental gitu ya jadi agak lebih berat tapi kalau untuk body serum itu dia lebih cair gitu loh cuman gak cair banget kayak air tapi dia lebih ringan aja gitu dibandingin body lotionnya untuk dua produk ini body lotion dan body serum teman-teman bisa pakai berbarengan dan ini fungsinya untuk tiga kali mencerahkan tapi kalau misalnya kebutuhan kulit teman-teman untuk melembabkan bisa pakai body cream ditambah dengan body serumnya karena itu bisa empat kali lebih melembabkan kulit gitu jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan teman masing-masing karena aku tinggalnya dibatam dikelilingi laut dan ini cuacanya sangat panas jadi kulit aku tuh kayak gampang gosong gitu loh jadi makanya aku butuhnya yang body lotion ditambahin dengan body serumnya gitu jadi bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman kalau yang mau sama-sama aku bisa langsung aja klik link yang ada di bio aku ya nah sampai disini dulu sharing aku kali ini semoga informasinya bermanfaat semoga juga teman-teman yang lagi menjalani proses pasang behel dilancarkan segala halnya kalau misalnya ada yang perlu ditanyain langsung aja DM aku di instagram atau bisa tulis di kolom komentar saya thank you for watching and see you in my next video bye bye